Semuanya, ketemu lagi di channelnya gue Channel Uncle Joe Coffee Shop Buat channel yang ngebahas Berbagai macam aspek kehidupan Hehehe Ya, semoga teman-teman suka Sama konten-konten yang dibikin Ya, perihal tentang dunia bisnis Tentang digital content creator Atau digital content optimizer Nah, sekarang gue mau sharing sedikit tentang Uncle Joe Konten yang dibuatnya Seperti apa di Instagram ya Jadi Teman-teman jadi bisa tahu Bagaimana membuat standarisasi Atau ambience Tentang konten-konten Yang diposting di Instagram Oke, check this out Pertama Uncle Joe itu nge-posting Hanya Hanya hasil dari jepretan kamera ini Ya Ya Jadi gue pakai kamera Fuji X-A2 Fujifilm mirrorless ya Terus pakai fixed lens Atau Kit lens Memang bawaannya Tapi ini gue pinjem Ada Punya Kakak gue yang Ini standar yang dipakai Sama gue Buat Instagram Jadi gue gak pernah nge-posting Foto-foto Di luar Fuji Mirrorless ini Dan kedua Pakai Galaxy Note 8 Jadi Antara ini sama Fuji Mirrorless gue Konten-konten yang pakai kamera Gue lebih banyak di story Eh di handphone ya Pakai handphone tuh Banyaknya di story Kalau pakai yang kamera tuh di fit Jadi Antara Video gue pakai Galaxy Note 8 Dan Kalau yang Fitnya Pakai Fujifilm X-A2 Kenapa Gue pakai itu Karena Untuk menyamakan Ambience-nya Jadi teman-teman Gue tuh jarang ngedit Video tuh Cuma Bener-bener udah Foto itu Udah Begitu aja Foto Mana yang bagus Itu yang gue posting Dan gak gue kasih filter Apapun Jadi pakai kamera Gitu aja Udah cukup Jadi gue gak Ngerubah-rubah Warna Atau Dibikin preset khusus Buat Instagram Uncle Joe Enggak Kan banyak orang Bikin preset khusus Warnanya tuh Begitu semuanya Nah gue enggak Gue bener-bener Asli dari Hasil jepretan Kamera Fujifilm Mirrorless X-A2 Jadi Karena gue gak mau ribet Foto udah bagus Udah upload aja Minimal Ambience-nya jadi sama Karena gue gak pakai Filter Jadi sesuai dengan Suasana di Uncle Joe Coffee Shop aja Suasananya Kurang lebih Ya begitu deh Ambience-nya gitu ya Jadi Warna-warnanya tuh Lebih ke dark Coklat gitu Kuning Warm Agar Itu semua gue Sejak awal Gue buka Instagram Uncle Joe Sampai sekarang tuh Begitu Oke Terus kedua Untuk di Apakah gue posting Foto-foto dari luar Iya Tapi gue ambil Cari yang Ambience-nya sama Yang nuansanya Atau Warna Naturalnya tuh sama Jadi Kalau kalian mau posting Di Instagram Buat ngebangun Brand image-nya Ya kalian Atur dari awal tuh Ambience-nya sama ini Banyak banget Content-content creator Yang bagus-bagus banget Di Di Angkle dulu juga banyak Kayak Budin Wipras Lu bisa lihat IG-nya Budin Wipras Atau Rido Ya Itu juga bagus-bagus Di feed-nya Ada lagi Apa Bekasi Explore tuh Yang pernah gue undang Jadi Narasumber Buat Mobile Teografi Nah itu boleh dilihat-lihat tuh Teman-teman punya Instagram Cuman Ada satu yang Perlu gue garis bawahi Jago Tentang Instagram itu Tidak sama dengan Jago Bersosial Jadi Lu menguasai Sosmed Memuasai Sosial media Tapi tidak Bersosial Gitu Dan Waduh ada Rajia Polisi nih Tapi gak apa-apa Gue lengkap kok Jadi pokoknya Intinya Kalian Bisa Ngebangun Brand Personal branding Yang kalian punya Itu dari Ambience Yang diset Dari awal Mau pake filter Ataupun gak pake filter Tentukan aja Dari awal itu Jadi supaya Seragam Jadi enak dilihat Jadi teman-teman Kalian kalau mau Bikin Boleh Diatur Begitu Tapi yang paling penting Adalah Sosial Medianya Ini Bersosial Medianya Ya mungkin Lu jago bikin Konten Tapi lu gak jago Bersosial Paham ya Maksudnya ya Jadi Intinya Sebetulnya Kenapa Banyak perusahaan Sekarang menggunakan Sosial media Tujuan utama Dari Sosial media Itu kan adalah Ber Supaya mendekatkan Si brand ini Kepada Audience Kepada Followersnya Ya jadi Kalau memang Tujuannya itu Percuma tuh Konten bagus Tapi lu gak Ada engagement Gitu Tidak ada hubungan Antara lu sama Si Audience Jadi Kalau misalkan Kalian Memang gue sih Bukan ahli ya Bukan Bukan jagonya lah Tentang digital Konten Tapi kan Inti dari Bersosial ini kan Tujuannya untuk Engagement Ada hubungan Antara si brand ini Dengan audiensnya Kan itu tujuannya Jadi kalau memang Goalsnya kesitu Penting mana kira-kira Konten Atau Bersosial medianya Kalau menurut gue Sama-sama penting Tapi lebih penting lagi Adalah bersosial medianya itu Hubungan Antara Antara Si brand ini Sama audiens Itu yang paling penting Memang bagus sih Konten postingannya Tapi lama-lama Orang ya Lu jadi seperti Katalog aja Gitu Jadi kayak Gak ada kehidupan Di IG lu Gitu Tidak ada story Yang diceritakan Gitu Tidak ada Engagement Jadi gak ada hubungan Gitu sama Sama si audiens Ya jadi Kurang lebih Itu aja Sharing yang Mau gue ceritain Tentang Instagram Jadi Poin paling penting Perlu digaris bawahnya adalah Ambience-nya Konten yang lu bikin Kualitasnya Ambience yang Maksudnya postingannya Biar seragam Sama bersosial medianya Atau interaksinya Antara lu Sama followers Ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lu Terhadap channel ini